Intro Siapa otak di balik pencantutan sama Pak Teci, Pak Teh? Kenapa? Otak di balik pencantutan sama Pak Teci Ya itu ya Pada saat dia mau ke Kapolda Jatip, tiba-tiba begini Semua menyaksikan pada saat pemusnah 35 kg, ada semua Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, 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 tidak Dan ini merubah semua, merubah semua fakta kejadian Yaitu, baru-baru ini, setelah dicek Ternyata, semua barang bukti yang dianggap 5 kg diedarkan itu masih ada utuh Masih ada utuh disimpan oleh kejaksaan sebagai bukti dalam persidangan para terdakwa yang ada di Bukit Tinggi Yang kedua, dari kurang lebih 40 kg yang ditimbangnya 39,5 ya 5 kg, itulah yang jadi barang bukti, masih utuh ada sebagai barang bukti disimpan oleh kejaksaan 35 sudah dimusnahkan Artinya apa? Barang bukti yang ditemukan di rumah Dodi, ditemukan di rumah Linda, dan yang katanya juga benar, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa Diduga mereka memperjualbelikan barang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa Makanya hari ini, Teddy Minahasa dalam BAP-nya menyatakan Satu, mencabut seluruh BAP dari Teddy Minahasa sebagai tersangka, baik BAP pertama maupun BAP kedua tambahan Dan juga mencabut BAP yang pernah diberikan sebagai saksi